Jangan lupa like, share, dan subscribe, like, dan share. Selamat menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe, like, dan share. Termasuk di negara-negara maju cara mengatur pajaknya juga menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan aparaturnya disesuaikan dengan perkembangan perekonomian. Hukum pajak disebut juga hukum fiskal, adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kepada masyarakat melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak. Selanjutnya, sering disebut wajib pajak. Hukum pajak ini ialah menelah keadaan-keadaan dalam masyarakat khususnya dikaitkan dengan pengenaan pajak, untuk dirumuskan ke dalam aturan-aturan hukum termasuk menafsirkan aturan hukum ini dengan melihat serta mempertimbangkan latar belakang ekonomis suatu masyarakat. Terdapat berbagai batasan atau definisi pajak menurut pendapat para ahli. Berikut ini kami ambil beberapa pendapat. 1. Prof. Dr. PJA Adriani menyebutkan, Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh yang wajib membayarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan tidak mendapatkan prestasi kembali secara langsung, dan berguna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Di dalam definisi ini pajak diletakkan pada fungsi budgetair yakni fungsi yang terdapat di sektor publik, dan pajak-pajak di sini merupakan suatu alat yang dipergunakan untuk memasukkan uang kekas negara secara optimal atau sebanyak-banyaknya dan pada saatnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Apabila ada kelebihan digunakan untuk investasi pemerintah, fungsi pajak yang lain adalah fungsi mengatur, adalah pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan non-budgetair yang ditujukan lebih banyak ke sektor swasta, dengan cara campur tangan pemerintah di bidang aturan perpajakan untuk meningkatkan investasi atau penanaman modal asing, untuk menggairahkan usaha kecil, maupun upaya lain yang bersifat tambahan dan menumbuhkan sektor perekonomian secara nasional. 2. Definisi Perancis dalam buku Leroy Beaulieu, pajak merupakan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang untuk menutup belanja pemerintah. 3. Definisi Docher Reih Ab Gaben Ornung, yang artinya, pajak adalah bantuan uang secara insidental atau secara periodik, dengan tidak ada kontraprestasinya, yang dipungut oleh badan yang bersifat umum, negara, untuk memperoleh pendapatan di mana terjadi suatu tatbesten, sasaran pengenaan pajak, yang karena undang-undang telah menimbulkan utang pajak. 4. Menurut Prof. Edwin R. Aslikman, pajak merupakan pungutan negara kepada warga negaranya yang dipergunakan untuk produksi barang dan jasa, jadi ada unsur benefit bagi masyarakat, tetapi tidak dapat diperlihatkan secara langsung, apalagi pada perorangan. 5. Menurut Dr. N. J. Feldman, pajak ialah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh penguasa negara kepada yang terutang menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum tanpa ada kontraprestasi dari negara, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. 6. Menurut Prof. Dr. M. J. Hasmids, pajak ialah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah. 7. Menurut Dr. Suparman Sumahamijaya, pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. 8. Menurut Prof. Dr. Rohmat Sumitro, pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat jasa-jasa timbal balik, kontraprestasi, yang secara langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pendapat ini diperbaiki lagi menjadi sebagai berikut, pajak ialah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public services yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Petik 2. Melihat berbagai definisi di atas, maka dapat disimpulkan beberapa ciri yang melekat pada pengertian pajak antara lain. A. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. B. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. C. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. D. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila pemasukannya masih terdapat surplus maka digunakan untuk membiayai public investment. E. Pajak dapat juga untuk membiayai tujuan non-budgetire, yakni mengatur. Jadi, warga negara yang membayar pajak tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung. Misalnya, uang pajak yang masuk kas negara, digunakan untuk membangun fasilitas umum seperti jalan-jalan raya, jembatan, instalasi listrik, membayar gaji pegawai sebagai abdi atau pelayan masyarakat dan TNI Polri yang mengamankan negara, sehingga rasa aman juga dapat dirasakan seluruh warga masyarakat. Secara individual juga tidak dapat ditunjukkan secara langsung. Buktinya kalaupun ada orang yang tidak membayar pajak, mereka tetap dapat memperoleh kenikmatan atau kontraprestasi dari negara seperti mendapatkan rasa aman dan tenteram karena terlindungi oleh polisi dan tentara, atau mereka juga bisa menikmati fasilitas umum jalan raya dan sebagainya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 2 mendefinisikan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Orang pribadi merupakan subjek pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Seperti diuraikan sebelumnya, hukum pajak merupakan sebagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara penguasa atau pemerintah dengan warganya. Hukum publik ini di dalamnya termasuk antara lain hukum tata negara, hukum pidana dan hukum administrasi. Hukum pajak ini merupakan anak bagian dari hukum administrasi. Prof. Adriani mengatakan agar hukum pajak diberikan tempat tersendiri di samping hukum administrasi. Otonomi hukum pajak, alasannya hukum pajak juga mempunyai tugas lain selain yang terdapat dalam hukum administrasi pada umumnya yaitu sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian suatu negara. Hukum pajak pada umumnya juga memiliki aturan, tata tertib dan istilah-istilah tersendiri untuk lapangan pekerjaannya. Berbeda dengan istilah dan pengertian pajak, retribusi ini hakikatnya ialah pungutan yang dilakukan negara kepada warga negaranya berdasarkan norma-norma yang berlaku dan terdapat kontraprestasi dari negara yang dapat ditunjukkan secara langsung kepada yang membayarnya atau dapat juga agar ditaati oleh yang berkepentingan untuk mendapatkan prestasi tertentu maka dapat dipaksakan dengan cara membayar langsung. Misalnya kalau ada yang lewat jalan tol maka harus membayar dengan jumlah uang tertentu yang telah ditetapkan besarnya sesuai aturan yang ada, seperti menurut kelas kendaraan, jenis kendaraan dan jarak yang ditempuh. Di sini pengguna jalan tol dapat menikmati secara langsung kontraprestasi atas pembayarannya berupa diizinkannya melewati jalan tol. Contoh lainnya ialah untuk retribusi parkir yang ditetapkan melalui perda suatu kota atau kabupaten tertentu, di mana seseorang yang memarkir mobil atau motornya, ia secara langsung dapat menikmati rasa aman, motor dan mobilnya dijaga, tentunya setelah ia membayar retribusi parkir tersebut. Jadi perbedaannya antara pajak dan retribusi sangat jelas terlihat yakni dalam hal kontraprestasi atau kenikmatan yang didapatkan dan diperoleh dari penguasa dalam hal ini negara kepada yang membayarnya. Pajak kontraprestasi tidak dapat ditunjukkan secara langsung, tidak secara langsung dirasakan, sedangkan retribusi dapat dinikmati secara langsung. Hubungan hukum pajak dengan hukum perdata yaitu keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antara orang-orang pribadi sangat erat sekali sangkut pautnya. Paul Scolton mengatakan bahwa hukum perdata harus dipandang sebagai hukum umum yang meliputi segala-galanya, kecuali bila hukum publik telah menetapkan peraturan yang menyimpang daripadanya. Prof. Merue F. Prince mengatakan bahwa hubungan hukum perdata dengan hukum pajak sangat erat sebab banyak dipergunakannya istilah-istilah hukum perdata dalam hukum pajak. Selanjutnya, pengaruh hukum pajak terhadap hukum perdata ini juga besar pula, sebagai akibat dari ketentuan bahwa lex specialis derogat lex generalis, di mana peraturan yang lebih khusus harus diberikan tempat yang lebih utama terhadap peraturan yang masih bersifat umum. Hubungan hukum pajak dengan hukum pidana, yakni keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan pemerintah, penguasa, juga sangat erat sekali, sebab sudah pasti di dalam soal pajak ini negara berhadapan dengan masyarakat, warga negara, yang termasuk dalam kategori wajib pajak. Oleh sebab itu, hukum pajak itu merupakan bagian dari hukum administratif, yakni peraturan-peraturan mengenai luasnya dan cara melaksanakan tugas pemerintah dan aparatur negara termasuk peraturan-peraturan pelaksanaannya. Fungsi pajak adalah memasukkan uang kekas negara, budget air, di samping itu pengertian pajak masih mengandung fungsi lain, yaitu sebagai alat untuk mengatur atau fungsi mengatur, reguleren. Fungsi budget air adalah fungsi yang letaknya di sektor masyarakat dan pajak-pajak ini merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukkan uang kekas negara sebanyak-banyaknya yang nantinya akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Fungsi mengatur atau reguleren adalah pajak yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang letaknya di luar bidang keuangan, seperti dalam bidang ekonomi, sosial, dan sebagainya sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Itulah materi topik ke-87 pengantar ilmu hukum. Channel ini akan sangat membantu para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia dan sebagai wawasan bagi masyarakat umum. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa! Sampai jumpa!